Tidak tahu kebawa kemana, dan nanti dia masuk ke anak tiga, ini perswadak tadi, sangat berpengaruh, padahal aturlah, yang ini berpengaruh cuman, yang ini gerbau, gerbau parmadi itu lebih besar, gerbau parmadi tiga ekor, atau gerbau, 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 apa ini gerbau parmadi? Secara langsung kita telah melihatkan watak dilakukan, tapi gerbau, kan itu waktu ilumnya kena puno lewat DSD, waktu ilumnya kena puno lewat DSD, ya mudah-mudahan ibu tidak mengajarkan yang macam-macam lagi, itu saja, kalau misalnya masuk ke dalam otak, kegilaan bagi anak-anak itu, maka kenapa ada konsum? Ya gitu, karena salah mengajarkan dari ini, sehingga ibu pun mengajarkan yang baik dan bagus, yang benar, apalagi kalau satu, dua, dan tiga, ini sangat menentukan untuk kedepan. Kalau ibu menghancurkan hari ini, maka hancurlah ke luar sana kedepan. Kalau baik, ibu ulang ketahuan ini baiklah diberikan kedepan. Maka, keikhlasan itu hanya harus diajarkan, sama dengan kemarin, tidak dapat menyanyikan diri, kenapa anak saya begini begitu begini, misalnya guru-guru, guru segala macam, tidak bisa diterima. Nah, pulang keikhlasan ini. Kita tanam ini. Itu keikhlasan yang penting kita tanam buat ini. Tapi jangan kita tanam, maksud yang besar. Nah, terus semakin terboleh. Kalau kita tanam nampak dari keempat, tidak pernah hukumnya. Hari ini sudah hadirkan pesawat, tidak pernah hukumnya juga. Maka itu masih berusaha. Ini bukan kita menyadari. Tunggu dia, ketika nama SG, atau nama SIP, atau nama SIP, masih ada cat-cat panggung, selamat datang bungkus, selamat datang bungkus, selamat datang bungkus, maksudnya masih berusaha. Itu tugas kita selalu. Kita sudah berusaha korang kita. Kemudian, ada beberapa punggung-punggungan ini, maksudnya di Marocet, pulang mesi ini masih, saya sempat panggil kekuapnya, saya panggil gantung, saya kasih tahu mereka, supaya jangan salah lagi berlaku prospek ini. Saya coba mengalahkan. Itu sangat penting yang berpada, berlaku, mengisi suara sepuluh, lebih jauh beda. Maka, dengan namanya, dengan proses rotak. Sebelum saya, saya tahu, kalau menang proses rotak itu, menurut saya tidak bisa katakan, ahli bangun cepat. Tapi saya mampu, misalnya, tadi ini, ada 25 orang. Alhamdulillah, setelah sejauh, saya bisa memosongkan kepada diri, akhirnya. Karena itu memang tugas saya. Karena saya dibesarkan di sebuah obisasi, yang namanya, yang namanya, yang namanya, mulai dari, saya dari, sampai waktu segera, sampai waktu segera, sampai waktu segera, sampai saya jadi, dua orang yang di, dalam pelas rumah saya. Jika saya, mengosongkan kepala orang, itu bukan saya. Itu bukan saya, mengosongkan kepala orang. Tapi, kita terangkan, saat saya mengosongkan kepala orang, ada orang lain yang akan mengisinya. Ada orang lain yang akan mengisinya itu. Makanya, tidak ada dalam mata saya, termasuk saya dulu, itu tidak, menggosongkan kepala saya, kemudian diisi kemana. Sama dengan kebarat, air hari ini. Kalau air hari ini, dikenuh, kalau ibu pulangkan lelai, otomatis sumpah. Tetapi, bagaimana? Si anak ini, sudah punya beba, sudah punya masalah di rumahnya. Ketika hadir sekolah, ibu-ibu, itu telah-telah mengosongan, mengolah itu, mengolah itu, baru dipermasukan. Kalau tidak bikin, makanya, tidak mau tahu ini. Nah, ini yang telah mengolah. Ini yang telah mengolah. Amin ini, tanpa kita puasai. Itu, karena rumah sekolah, kan tidak mempunyai, kongkus ini, itu mempunyai. WIB pun mempunyai sebenarnya. Dia punya masalah, dia punya banyak masalah sebenarnya. Jadi, lama kali ini, kita pulang ibu ini, baru kita masukkan yang lain. Jadi, ibu-ibu selama ini, kadang-kadang datang sekolah, lu langsung, pulang-pulang-pulang saja. Udah selesai pulang. Ketika telah tahu, tentang hati pusat anak ini. Seharusnya, ini dikurangi dulu. Kepalanya itu udah cukup berubah. Dikurangi dulu, berubah. Baru itu masukkan. Terserat dan tempatan buat anak-anak. Kadang-kadang, ini kan, rumah ini berjaya, serangan yang lalu. Udah selesai. Nanti, kasih soal. Udah selesai. Tapi, tidak boleh begitu. Anak-anak itu, sepertinya berubah. Makanya, kita kurangi dulu. Kalau tidak, kita kurangi dulu, tidak bisa masuk. Kalau tidak, kita kurangi. Coba nanti, pulang rumah. Kalau ayat 10-12 ini, ambil air lagi satu jerit, pasti bu. Udah bisa lihat, mana ayat masuk ayatnya. Yang dalam jerit masuk, atau yang dalam bu. Atau dalam, yang ada bab sini bertahan, lagi harusnya bertahan. Yang rupah, air dalam jerit, dan tidak akan dia patah. Tapi, coba. Dikurangi dulu, dia punya masalah, baru ibu tanahkan. Baru ibu masukkan. Sehingga moral mereka menjadi baik. Sehingga akhlak mereka menjadi baik. Sehingga bilangku mereka menjadi baik. Semua menjadi baik. Jangan hati-hati. Polisi itu, tidak perlu anda lagi menjawab. Tidak ada orang lukun mereka lagi. Kemudian pada saat lulus SFA.